Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ekonomi, sensitivitas sosial, dan sensitivitas ilmiah dari Mahasiswa Islam. Sebenarnya walaupun dibagi menjadi empat bagian seperti ini, tapi satu sama lain sesungguhnya saling kait-mengkait. Persoalan pertama yang dihadapi oleh Mahasiswa Islam di kampus adalah satu sistem pendidikan yang cenderung sangat materialistik. Secara sederhana, hal itu bisa dilihat dari beberapa kalimat, misalnya kalau kita datang ke satu bimbel atau datang ke satu lembaga pendidikan sebelum masuk kampus, kita sering mendengar ungkapan-ungkapan seperti pendidikan adalah investasi atau hal-hal yang semacam itu. Saya kira hal-hal semacam ini sudah mendidik mahasiswa atau calon mahasiswa untuk memandang pendidikan adalah sebagai sesuatu yang sangat materialistik. Jadi tujuan orang datang ke kampus, tujuan orang ikut kuliah, tujuan orang masuk kampus untuk melakukan satu situasi pendidikan, itu tujuannya tidak lagi tujuan-tujuan yang murni, tapi lebih kepada tujuan-tujuan yang sangat materialistik. Orang masuk ke kampus, kemudian melaksanakan pendidikan di sana dengan tujuan untuk mencari gelar, untuk mudah dapat kerja, kemudian hal-hal materialistik seperti itu. Ketika masuk ke kampus itu biayanya sangat mahal, orang harus membayar sekian juta, sekian puluh juta ketika akan masuk, misalnya masuk UI atau masuk yang masuk ke universitas lain, ada satu pertanyaan, ketika masuk mahal, apa yang akan didapat? Nah sistem seperti ini menisayakan tujuan-tujuan pendidikan itu menjadi sangat materialistik. Orang kadang-kadang ingin cepat selesai kuliah, karena pengen cepat dapat kerja, cepat dapat uang, cepat kaya, cepat terkenal, atau cepat berkuasa. Itu tujuan-tujuan yang sangat materialistik di kita. Tentu saja ini berbeda dengan tujuan-tujuan pendidikan dalam Islam. Islam ketika berhadap ilmu itu dalam Islam tentu saja bukan satu rencana yang harus dipamerkan, yang harus diperlihatkan, atau ditunjukkan kepada banyak orang. Tapi ilmu adalah sesuatu yang harusnya mengantarkan seseorang mengenal dirinya, dan kemudian lebih jauh lagi mengenal Tuhannya. Seperti itu yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa Islam atau umat Islam secara umum. Tapi pada sistem pendidikan yang seperti ini, akhirnya tujuan-tujuan pendidikan itu melenceng kepada arah-arah yang materialistik, ke arah-arah yang lebih bendawi seperti itulah. Hasilnya adalah motivasi atau tujuan orang mencari ilmu yang salah ini menghasilkan tindakan-tindakan yang salah juga terhadap ilmu. Banyak orang yang belajar hanya sebentar, hanya untuk mendapatkan gelar, atau ikut seminar untuk sertifikat dalam hal-hal yang lebih kecil lagi, untuk ikut dauruh untuk dapat sertifikat, supaya dapat CV yang panjang, sudah melakukan ini, sudah melakukan ini, sudah melakukan ini. Tapi esensi keilmuannya sendiri, inti belajar sendiri tidak didalami, tidak mengambil yang pokok, tapi yang aksidental, yang sifat-sifatnya saja yang diambil. Kemudian persoalan yang kedua adalah, kurikulum pendidikan yang sebenarnya ada di banyak perguruan tinggi, itu adalah suatu kurikulum yang sekuler. Jadi, tatanan keilmuan yang ada di bermacam universitas ini adalah tatanan keilmuan yang memang benar-benar tidak dipisahkan secara keras dengan wahyu, misalnya. Jadi, ada sangat terpisah antara kebenaran wahyu, antara kebenaran agama, dan kebenaran ilmu pengetahuan, kebenaran ilmiah. Jadi, kita sebagai seorang muslim, sebenarnya di kehidupan akademis kita, berhadapan dengan dua kebenaran. Kebenaran agama kita, dan kebenaran akademis. Yang sampai saat ini, sebenarnya di kampus, terutama di kampus-kampus umum, belum tercipta satu penghubung antara kebenaran agama kita dengan kebenaran ilmiah yang dilajarkan di kampus. Misalnya, kalau kita bertanya, di mana tempat Tuhan dalam fisika? Di mana tempat Tuhan dalam sosiologi? Di mana tempat Tuhan dalam sastra, dalam bahasa? Atau di mana tempat Tuhan di dalam ilmu-ilmu yang lain? Itu tidak terjawab, karena memang dipisahkan secara keras dari kurikulum perlindungan kita itu. Jadi, tidak ada tempat untuk agama di tatanan keilmuan yang dibangun di perguruan tinggi, sampai saat ini. Tantangan yang ketiga, menurut saya di perguruan tinggi ini adalah Maha Iswai ini sebenarnya berhadapan dengan ketimpangan antara ilmu-ilmu yang Farduain dan ilmu-ilmu yang Fardu Kifaya. Kalau kita lihat, misalnya banyak sekali orang-orang yang belajar fisika, belajar kimia, belajar biologi, belajar sastra. Ilmu sastranya, ilmu biologinya, ilmu fisikanya sudah sangat tinggi. Belajar hukum sangat tinggi, belajar sosiologi sangat tinggi. Tapi ilmu-ilmu keruhaniannya, ilmu-ilmu yang harusnya dia tingkatkan itu tidak meningkat. Contoh sederhana yang sering saya ungkapkan adalah ketika SD kita wajib sholat, sampai sekarang kita wajib sholat. Tapi tentu saja kualitas sholat kita ketika SD dan kualitas sholat kita ketika setelah menjadi mahasiswa harusnya berubah, kualitasnya harus berubah. Jika kita dulu membaca Al-Fatihah sekedar membaca Al-Fatihah setidaknya setelah mahasiswa harusnya memahami apa arti Al-Fatihah apa arti sholat-sholat yang dibaca kehusuan sholat harus meningkat. Jadi ketika ilmu Farduain kita semakin tinggi seharusnya tindak ibadah kita ilmu-ilmu Farduain kita pun ada peningkatan tidak harus seperti dulu, seperti itu. Jadi ada kesimbangan. Nah yang dirasakan adalah yang terlihat sekarang ini adalah ilmu-ilmu Farduain itu tidak berkembang di perguruan tinggi, tapi ilmu-ilmu Farduqifahnya jauh sangat berkembang. Itu yang menghasilkan ketimpangan menurut saya. Banyak orang yang mengerti ekonomi, mengerti hukum, mengerti sains, itu sangat tinggi ilmunya sangat luas, tetapi pemahaman agamanya sangat kurang. Jadi ketika dia melihat sesuatu itu juga kurang tepat. Sering ada kegambangan ketika melihat itu. Persoalan terakhir atau persoalan keempat adalah sikap dari ketiga tantangan tadi akhirnya menciptakan satu pribadi-pribadi mahasiswa Islam yang saya kira kurang kokoh. Jadi secara kebudayaan kita tidak seperti contohnya itu dalam berbahasa kita tidak terlalu kuat, dalam berargumen kita tidak terlalu kuat, juga seni yang kita sukai juga bukan seni-seni yang tinggi. Jadi kita sangat menyukai hal-hal yang mudah. Seni yang mudah, bahasa yang mudah. Kita tidak suka yang rumit. Kita semuanya menguserba instan. Itu saya kira kompleksitas kehidupan kampus yang ada sekarang ini, tantangan dawah yang ada sekarang ini dan itu yang harus dihadapi oleh mahasiswa Islam secara bersama-sama dan harus ditelaah baik yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat itu hingga akan tercipta satu gerakan dawah yang kokoh yang mampu mengatasi persoalan-persoalan kampus bukan sekedar persoalan ahlak, persoalan lain-lain lah. Itu juga persoalan, tapi persoalan ini, persoalan di tingkat yang lebih tinggi ini, persoalan yang saya kira persoalan di tingkat epistemik, itu juga harus coba diselesaikan oleh mahasiswa Islam. Karena itu di kampus-kampus sekarang ini saya kira patut untuk dilakukan kajian-kajian yang lebih serius, kajian-kajian yang lebih tinggi tentang Islam. Jadi kita tidak hanya membahas tentang ahlak, tentang ibadah, tentang kehidupan sehari-hari, tentang sahum, tentang sholat, itu semua tentu penting. Tapi penting juga untuk meningkatkan kefahaman Islam kita. Saya kira saatnya di dunia pendidikan, di lembaga-lembaga dawah kampus, di perguruan tinggi, itu kemudian mengembangkan semacam kajian-kajian filosofis tentang Islam. Kita harus mengkaji bagaimana pandangan-pandangan Imam Asyari, bagaimana pandangan-pandangan Imam Al-Ghazali, bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang berbagai persoalan. Bagaimana persoalan, sebagai contoh, bagaimana persoalan antara zat dan sifat Allah itu dalam kacamata Imam Asyari bisa dibahas di dunia pendidikan. Itu tentu akan mengimbangi persoalan-persoalan yang ada di kampus. Matrius pendidikan, sukarisasi kurikulum, dan ilmu fari'in, dan faruqiyah yang tidak seimbang. Dengan pembahasan Islam di tingkat yang lebih filosofis, saya kira akan hadir pribadi-pribadi Muslim yang memiliki kekukuhan dalam pandangan Islamnya, dan di sisi lain, ilmu-ilmu yang dia pelajari pun sangat tinggi. Dengan begitu, kita akan melihat seorang pribadi Muslim yang menguasai ilmu faruqiyah, seperti politik, ekonomi, dan lain sebagainya, juga menguasai ilmu faru'in dengan kokoh. Pribadi Muslim seperti itu tentu akan memberikan banyak manfaat kepada umat. Demikian paparangan singkat kami tentang tantangan dakwah di kampus pada masa kini. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!